Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Malam ini kita Bersama Rery Roy Dan juga Mbah Darmo Akan melakukan belajar misteri Di daerah Jatiroto Seperti apa keseruan kita malam ini Ikuti terus Di channel Millennial Project Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini Kita berada di Apa ya namanya Kayak semacam Tawa lah mitosnya disini Itu katanya dulu Mbah Mbah saya Itu Rawa ini Bisa tembus di pantainya Pantai selatan Di Milorogitul Begitu Apa 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 Sempat nelan korban gak Kemarin Satu bulan yang lalu disini Ada yang aneh-aneh Ada anak pacaran dua Muda mudi Itu meninggal dunia Setelah bulan garis ini Dapat dua hari terasukan Tidak 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 Dapat satu bulan mas ya Masih fresh Kemarin Oke Oke Terima kasih mas Ayo Sebelum masuk ke sini Pak Rere Bisa merasakan apa? Busing Badan-badan Bisa menjelaskan nggak? Kalau cuma pusing ini Apa ya Soalnya tadi kan sebelum masuk ke sini Gerbannya Pak Rere Sudah terbuka Ada yang mau masuk Tapi Untung bisa Dinetralisir dulu Tapi nggak apa ya Untuk Pak Rere Untuk Pak Rere Bagaimana untuk Menyikapi situasi hari ini Malam hari ini Malam hari ini lumayan menang Cuman Kayak ada rasa Apa Emosi Amarahin Kebendung Marah sekali Jadi penghuninya marah ya? Bukan marah lagi Cuma di sini Mau dijelasin Secara detail Ya nggak mungkin Soalnya wakunya Terbatas Mungkin nanti bisa disituasi luar ya Nanti ya Tadi kan mitosnya di sini tuh Mitosnya di sini kan Apa namanya? Satu bulan yang lalu Ada Pasang joli Pacaran Meninggal dunia Apakah benar? Benar Cuma Ini Apa ya? Salah mereka memang Tempat ini Dulunya tempat Pacaran keramatan Cuma mereka Nggak tahu Namanya Mudah-mudah Sekarang Tempat apapun Pokoknya tepi Diambil ke tempatan Rere bagaimana? Aman? Aman Sempat pusing sebentar ya Tadi ya Sempat kayak mau jatuh Pusingnya dimana? Pusingnya di Mau masuk apa? Di sini Mau masuk Dari mau masuk Di gerbang tadi ya Di Paket Masuk Kita masuk Naik ke tangga itu Karena tadi Emang gerbangnya Rere Sempat kebuka Sempat kebuka Tapi sekarang Tadi Tadi Cuma ini Ada isa Sedikit di sini Ada isa Isanya Kan Yang di bambu Sebelah sana itu Lumayan jahil Jadi dia sering Oh ini Ini Ada ruang Buat aku Main-main di sini Jadi Pada Pada Rere Kebuka Dia mau main-main Cuma Emang nggak apa-apa ya Aman ya Aman Tadi untuk Mas Aus sendiri Menjelaskan Kita tidak boleh Sampai Melewati Batas Yang sudah digariskan Sama Masin ya Karena itu Ada semacam Rawah Rawah Sedikit Tapi Kedalamannya Sangat Sedang sekali Nah Mas Untuk Mises yang Kedua ini kan Apa namanya Bisa menembus Ke Biar Begini Gertang Ibu Ratu Gertang Ibu Ratu Apakah Benar Mises Bukannya Ke Gerbang Laut Selatan Cuma ada Gerbang Samaran Namanya Gerbang Samaran Soalnya Gerbang Laut Selatan Itu cuma Satu Tapi Samarannya Ada ribuan Jadi Menyerupai Kalau Salah Gerbang Nanti kan Kadang Ada Yang Ngaku-ngaku Aku loh Telah Ngalain Ibunda Ratu Roro Kibu Padahal itu Bukan asli Ibunda Ratu Itu Cuma Dayangnya Yang Diserupakan Dengan beliau Beliau datang Sekarang Salam Salam Assalamualaikum 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 Beliau memang datang Soalnya Yang Apa Saya Di rumah tadi Sudah Soan Untuk Berkenankah Beliau Mengiring Kita semua Untuk Menjelaskan Ini gerbang Betul Ini Tangkal Gerbang Menuju Ke Laut Selatan Apa Ini Cuma Gerbang Bayangan Jadi Dari tadi Kita Dari Gamping Sama Genda Tapi Baru Sekarang Baru Nyam Soalnya Ada Sesuatu Yang Mau Beliau Sampaikan Soal Tempat Ini Ini Memang Tempat Suci Bagi Umat Hindu Zaman Dahulu Yang Menunggu Disini Memang Tidak Terima Tempat Suci Kok Dibuat Dina Lumayan Tapi Korbannya Enggak Tiap Tahun Cuma Buat Mereka Yang Kurang Ajar Sudah Minum Minuman Keras Main Disini Main Bukan Mungkin Ya Jangan Salahkan Penunggu Disini Ya Salahkan Kelakuan Mereka Yang Kejap Jadi Yang Salah Memang Ya Manus Yang Menunggu Disini Karena Mereka Disini Pun Tidak Pernah Mengganggu Mereka Yang Mereka 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 Yang Merusak Yang Mengganggu Ketenangan Pengguna Sendiri Untuk Mereka Sendiri Aku Lemut Mas Tidak Warna Hitam Saya Ngaku Aku Hitam Jika Untuk Bagarmu Sekarang Disini Ada Disini Memayang Banyak Mbak 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 Lebih Menghormati Beliau Silahkan Mbak Mbak Jangan Disebutkan Namanya Nama Yang Belakangnya Jangan Disebut Soalnya Kasian Mereka Sebenarnya Tapi Ada Yang Ingin Pak Aku Wujud Ojo Soalnya Ada Yang Sangat Takut Dengan Kalian Pak Lari Juga Takut Ya Tempat Kembali Kamu Kamu Tidak Menteri Aku Semakin Mundur Kebawah Namun Tapi Kalau Ingin Tidak Tidak Mbak Rere Jangan Sering Dilang Konsentrasi Sering Baca Tasbih Jangan soalnya gerbangnya perlu dikendalikan lagi perlu diperbaiki belajar mengontrol kan kadang Mbak Riri suka apa yuk kebawa ke bawah ke alam mereka gitu ketarik kayak aku kemarin yang 3 hari yang lalu kan ketarik ke alam yang kemandian gerati ketarik hampir lihat 3 kali kembali 3 kali ketarik lagi ya lumayan muntah darah sedikit kita kembalikan ke top yang disini selain mbak mbak itu ada lagi nggak ada penjaga gerbang disini 4 orang memang penjaga gerbang yang tadi disedikan ya lebih tepatnya nih gerbangnya sudah nggak ada cuman penjaganya masih tetap bisa disebutkan mungkin wujudnya wujudnya seperti manusia cuma tingginya tingginya itu sekitar 10 meteran lebih sekitar 10 meter cuma buat Mbak Riri jangan nengok kesana Oke Mbak Riri nggak boleh nengok kanan ya ini Mbak Riri jangan nengok kanan dulu tapi saya mau tanya ini di kanan ada apa di sebelah kanan ini sebelah kanan saya seperti ujungannya ada yang sudah menjelma seperti Mbak Riri jadi ada sosok mereka yang menjelma menyerupai wajahnya Mbak Riri bukan wajahnya doang seluruh badannya bahkan yang yang dipegang ini bukan apa bukan HP sebenarnya itu tai sapi yang kering mereka memang suka begitu kan pembatas untuk pembatasan kan saya buat tidak terlalu besar soalnya katanya kan sekitaran rawa ini saja yang hati-hati Mas tuh kata temen kameramen kita yang tadi oke tadi kan kita emang enggak terbolehkan untuk melebar kemana-mana di sini saja karena kita pun tidak tahu di sini ada tempat-tempat yang dilarang karena tadi diarahkannya cukup di sini saja maka itu kita enggak bisa kemana-mana ya tertutup ada di lingkaran ini saja tetap menjelaskan apa saja makhluk yang ada di sini jadi untuk mitos itu sendiri dari bila selama Mbak Termo katanya memang ada tapi bukan yang asli ya menyerupai kembaran dan itu juga dibenarkan oleh Bunda Ratu yang mana Bunda Ratu sendiri juga hadir di sini ya cuma beliau sudah kembali ke singgah samanya cuma sebentar soalnya untuk membenarkan saja ini juga yang hadir juga bukan aslinya kalau aslinya mungkin daun-daun ini mungkin kameranya langsung blur soalnya energi Bunda Ratu itu sangat besar bahkan mungkin saya langsung robo atau kerasukan enggak tahu enggak kayak ada yang jalan di belakang tuh ya mamang dari tadi kayaknya kita dilingkari banyak masuk ya macam kita ditonton dia soalnya ini iya iya mereka itu menyangkanya kita itu kayak yang lalu mau berbuat yang enggak enggak padahal kita cuma hai hai tapi selamat menikmati 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 selamat menikmati